Pembangsa Guna membantu penderita COVID-19 dalam masa penyembuhan Poresa Bandung bersama Dinas Kesehatan mendatangi Gedung Balai Latihan Kerja di Manggahang, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Selain melakukan kunjungan, dua orang pejabat daerah tersebut pun memberikan bantuan berupa buah-buahan, serta obat dan vitamin bagi seluruh penghuni penderita COVID-19 serta tenaga kesehatan. Bertempat di Gedung Balai Latihan Kerja Manggahang, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Kapolresa Bandung Kombes Polisi Hendra Kurniawan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Gres Mediana, mendatangi gedung yang dijadikan tempat isolasi penderita COVID-19. Selain mengecek kapasitas penderita COVID-19 di gedung tersebut, Kapolresa juga sempat memberikan pidato penyemangat bagi seluruh penghuni. Tidak hanya itu, bantuan berupa buah-buahan, obat, serta vitamin juga diberikan kepada penghidap COVID-19 melalui tenaga kesehatan. Sebelum diberikan kepada pasien yang sedang melakukan isolasi, barang bantuan sebelumnya diberikan dahulu kepada tenaga kesehatan agar dilihat peruntukannya. Kami datang ke sini bersama dengan Dinas Kesehatan untuk memberi semangat kepada teman-teman kita, bapak ibu yang masih stand by di sini atau masih menunggu di sini melaksanakan isolasi di tempat ini. Tentu saja kita pun sedikit memberikan vitamin dan juga makanan yang bisa mempercepat proses penyembuhan. Jadi kan seperti itu. Sampai hari ini hunian hanya terisi 35 dan kita berharap dengan semakin menurun dan mudah-mudahan juga semakin pandemi cepat berlalu di Kabupaten Bandung khususnya. Untuk yang di sini itu khusus warga Kabupaten apa dari luar juga? Ya, kami di sini tidak membedakan. Ada pun siapa saja yang memerlukan kami persilahkan. Karena kami pernah juga ada warga Bandung Barat, warga Cimahi, selama kami bisa tempat tersedia kami siapkan. Jadi tidak membedakan siapa saja. Gedung Balai Latihan Kerja milik Dinas Tenaga Kerja tersebut sudah digunakan sebagai tempat isolasi bagi para penderita COVID-19 sejak Maret 2020 lalu. Hingga saat ini di Gedung Balai Latihan Kerja telah terisi 35 tempat tidur dari jumlah total 55 tempat tidur.